Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjubah dengan saya, Hirsch Kunarief Dalam Point to Point Apakah Anda termasuk orang yang percaya dengan Teori pengulangan sejarah? Ternyata pemindahan ibu kota Indonesia yang direncanakan oleh Presiden Jokowi ke Kalimantan Timur Adalah merupakan pengulangan sejarah Dan pelakunya sama Orang-orang sampor dari Solo Dan ada satu benang merah juga yang sama Yang dikaitannya dengan etnis Cina Tahun 1745 Sultan Paku Bono II Memindahkan keraton dari Kartosuro ke Surakarta Atau kita kenal sebagai Solo Perhatikan, kota Solo Adalah kota asal Presiden Jokowi Yang sekarang juga merencanakan Pemindahan ibu kota Nah, alasan pemindahan pada waktu itu Karena kota Kartosuro Atau keraton Kartosuro Kalau sekarang keraton kira-kira istana Negara di Kartosuro Sudah diduduki oleh Pernah diduduki oleh pemberontak Cina Jadi, pada tahun 1740 Pada saat itu Pemerintah Kompeni Hindia Belanda Kompeni Belanda Atau VOC Melakukan pembantaian terhadap etnis Cina Di Batavia Dan akibat dari pembantaian itu Kemudian terjadi perlawanan Di sepanjang pantai utara Jawa Dari orang Cina Terhadap kompeni Belanda Termasuk tentu para sekutunya Nah, kebetulan Sultan Paku Bono II Adalah salah satu Dari sekutu Kompeni Belanda Karena itu kemudian Pasukan pemberontak Cina Menyerbu Keraton Kartosuro Dan kemudian Mendudukinya Keraton Kura Ponda Kura Anda Pemberontak Cina ini Kemudian bisa dikalahkan Tetapi Karena menganggap kota Atau Keraton di Kartosuro Sudah setidak lagi Suci Maka kemudian Diputuskan untuk dipindahkan Ke Surakarta Perpindahan ini terjadi pada Tahun 1745 Masehi Nah Sekarang ini Kemudian Presiden Jokowi juga Berencana memindahkan ke Kawasan di Pasir Penajam Di Katowatan Pasir Penajam Dan Kutai Kartan Negara Di Kalimantan Timur Alasannya yang disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah Satu Bahwa Daya tampung Jakarta Sebagai ibu kota Sudah sangat sesak Karena Di kota ini Bercampur Berbagai fungsi Mulai dari Ibu kota Pusat bisnis Dan Pusat pendidikan Dan berbagai macam Daya tampung Pemerintahan Daya tampung Dan daya dukung Dari kota Jakarta Yang sudah tidak memadai Alasan kedua adalah Adanya pemperataan Pembangunan Untuk kawasan Di luar Jawa Karena selama ini Dianggap Pembangunan di Kota Di Indonesia Terfokus pada Jawa Tapi yang menjadi Pertanyaan penting Sekarang adalah Dari mana Biaya Pemindahan Ibu kota Ibu kota tersebut Seperti sebut Ternyata Bersirin Jokowi Bahwa Diterlukan setidak-tidaknya 466 triliun rupiah Ada juga yang menyebut 7469 Bergantung dari Kurs Nilai dengan Dollar Berapa Nah Yang sudah disampaikan oleh Bersirin Jokowi Bahwa Dari APBN Hanya dianggarkan 17% Dana Atau sekitar 85 triliun Sekian Yang bisa disediakan Dari APBN Pantas Dari mana Sisanya Sisanya Merupakan Kerjasama Dengan Pihak swasta Dan juga Ada Tukar guling Dari aset pemerintah Tukar guling Aset pemerintah ini Sudah disebutkan oleh Menteri Dan Menteri Perencaraan Punggungan Nasional Sekaligus Ketua Bapak Nas Bapak Bambang Sementri Brojonegoro Dan dari Apa yang disampaikan oleh Bambang Sementri Brojonegoro Disebutkan Aset-aset yang akan Ditukar guling Itu merupakan Aset yang tersebar Di Kawasan Jalan Merdeka Jalan Merdeka ini Terdiri dari Merdeka Utara Merdeka Selatan Merdeka Barat Dan juga Merdeka Timur Serta Kawasan-kawasan lain Sepanjang Tamrin Sudirman SCBD Dan Kawasan Guningan Nah Anda tentu tahu Di Kawasan Merdeka Ini Terdapat Sejumlah Bangunan penting Di negara ini Salah satunya adalah Istana Merdeka Atau Istana Negara Kalau Istana Negara ini Terdiri di dua Satu Istana Istana Merdeka di depan Dan Istana Negara Di belakang Tapi kita sebut saja sebagai Istana Kompleks Istana Kepresidenan Dan Dan Di sebelah Istana Kepresidenan Ada gedung Mahkamah Agung Kemudian ada Departemen Dalam Negeri Ada Mahkamah Angkatan Darat Dan sebagainya Di luar itu Kita tahu Di seberangnya Di Merdeka Selatan Bergeret dengan Gedung Balikota IKI Terdapat Istana Wakil Presiden Anda bisa bayangkan Kalau Kawasan-kawasan Gedung-gedung Dan Nilayah ini Yang akan dijadikan Tukar guling Maka akan terjadi Pemandang yang Berbeda Tentu saja Kawasan-kawasan ini Akan dimiliki oleh Para Para pengusaha Dan Tidak terpengar Kemungkinan juga Asing Kita tahu Kalau kita ngomong Soal pengusaha Di Indonesia Seperti dilansir oleh Majelah Forbes Dari Amerika Bahwa dari 100 orang Pengusaha Indonesia Mayoritas Adalah pengusaha Keturunan Cina Sementara Peribuminya Hanya bahwa Kita hitung Sebelah Jari saja Satu contoh Misalnya Kalau kita Menujuk pada Data 2019 Dari Forbes Disebutkan bahwa 10 orang Terkaya di Indonesia Hanya 1 orang Yang berasal Di kalangan Peribumi Yaitu Khairul Tanjung Dia menyelek Di nomor 5 Kalau kita Perpanjang daftarnya Sampai nomor 20 Tetap hanya 1 Nama yang muncul Yaitu Khairul Tanjung Jadi artinya Sebenarnya Kita sudah bisa Menduga Siapa-siapa saja Yang akan Menguasai Aset-aset Tersebut sepanjang Kawasan Merdeka Mulai Merdeka Utara Merdeka Selatan Merdeka Barat Merdeka Timur Serta kawasan Tamrin Dan Sudirman Nah Dari Kemudian juga Pembangunan Di kawasan Kawasan lain Di sana Di kawasan Ibu Kota yang baru Tentu kita bisa Membayangkan Siapa yang Akan membangun Kawasan Tukar Guling Tentu para pengusaha ini Akan membantu Di luar itu Yang kita tahu Sekalama ini Yang banyak membantu Pembangunan infrastruktur Di Indonesia Adalah Negara Cina Cina memang Kedirahnya di Indonesia Dia membantu Membangun Infrastruktur Salah satu yang Paling Rami dibicarakan Kepatian adalah Kasus di Sri Lanka Bagaimana mereka Membangun Sebuah pelabuhan Dan juga bandara Di Sri Lanka Tetapi kemudian Belakangan Bandara dan Pelabuhan Menjadi sepi Dan kemudian Karena pemerintah Sri Lanka Tidak bisa membayar Pelabuhan itu Kemudian diserahkan Kepada Cina Nah Hal yang sama Terjadi juga Di Indonesia Saat ini Cina sangat Banyak membangun Infrastruktur Di Indonesia Antara lain Yang paling rami Tentu saja Soal kereta cepat Jakarta Bandung Apakah Pemerintah Cina Juga berminat Untuk Melakukan tukar Guling Dengan sejumlah aset Pemerintah Di kawasan-kawasan Yang tadi Telah disebutkan Ini tentu saja Menjadi menarik Perhatian Tetapi Kalau kita terlagi Percaya dengan Teori pengulangan sejarah Ternyata Kalau ngomong Soal istana Negara ini Juga terjadi Pengulangan sejarah Mengapa? Karena Istana ini Dibangun Oleh Seorang Pengusaha Belanda Bernama J. Abram Dan Pada waktu itu Kawasan ini Atau komplek istana Negara ini Dijadikan tempat Peristirahatan Dari Sang pengusaha Kemudian Setelah Prokralisasi Kemerdekaan Dinasionalisasi Dan diambil Menjadi Istana Negara Artinya apa? Kalau Sampai kemudian Istana Negara Ini dilakukan Tukar Guling Dengan Pengusaha Salah 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 Pengusaha Yang termasuk 100 orang Pengusaha Terkait di Indonesia Maka akan Terjadi Teori Pengulangan Sejarah Dari Pengusaha Kembali Pengusaha Sementara Bila Kemudian Jatuh Ketan Pemerintah Cina Misalnya Maka akan Kembali Dari Asing Menuju Asing Jadi Sebenarnya Apa yang Terjadi Sekarang Hidup Saat ini Merupakan Teori Pengulangan Sejarah Hanya saja Pelaku Waktu Dan setting Peristiwanya Berbeda Sampai Berjumpa Dalam Point To Point Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Subscribe Untuk Menjaga Kewarasan Akal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh